Nah, setelah kita membahas mengenai eksterior, mari kita bahas mengenai interior. Interior dengan desain sporty dan aktif, didominasi dengan warna hitam dengan aksen merah dan silver. Dan ada yang berbeda dengan mobil lainnya ketika kita naik mobil ini. Sahabat akan merasakan pandangan mengemudi lebih luas, didukung dengan posisi kursi yang ergonomis, memberikan pengalaman berkendara terbaik. Desain center cluster yang menjorok ke arah pengemudi berkonsep cockpit style, memudahkan mengatur AC dan audio, memberikan pengalaman berkendara sporty dan nyaman. Ruang kabinnya nyaman dan lega, dapat memuat lima orang penumpang dewasa dan bagasi yang luas. Dan di bagian kursi pengemudi dan penumpang depan, menggunakan desain bucket seat, yang memiliki bagian penopang pada kiri dan kanan, yang memberikan ekstra kenyamanan. Serta kursi bagian pengemudi, bukan hanya memiliki konfigurasi kursi sliding dan reclining, namun juga memiliki seat height adjuster, yang memudahkan menaikan dan menurunkan kursi, sesuai dengan kebutuhan pengemudi. Nah, untuk konfigurasi kursi baris kedua, berbeda dengan konfigurasi kursi lainnya, yaitu dapat di reclining dual level, dilipat 60-40 dengan semi-flat, sehingga dapat mengangkut lebih banyak barang. Setelah itu, untuk bagasinya sangat luas dan fleksibel. Tanpa melipat kursi baris kedua, bagasinya memiliki volume 303 liter, dan apabila lantai bagasi diturunkan menjadi 369 liter, semakin luas ya. Bukan hanya lega dan fleksibel, ketika ingin mengganti ban juga mudah. Tinggal angkat lantainya, lalu angkat bannya. Mudah kan? Tidak perlu dua orang. Selanjutnya, kita bahas bagian dashboard. Dengan desain cockpit style, diberikan aksen silver dan merah. Dilengkapi juga dengan fitur canggih, menjadikannya semakin sporty. Nah, sekarang kita mulai pada bagian pengemudi. Meter cluster-nya dengan teknologi canggih TFT dengan layar yang besar. Sudah digital dengan empat pilihan desain tampilan, yang dapat disesuaikan dengan karakter pengemudi. Dalam meter cluster ini, terdapat beberapa submenu yang canggih, seperti suhu, odometer, takometer, jam, current, average, range, trip, info mobil, peringatan, dan setting. Untuk mengatur meter cluster, bisa menggunakan audio steering switch di stir. Memiliki fitur baru pengingat waktu servis, ulang tahun, dan anniversary. Di stir Rocky, sudah ada phone and audio steering switch, yang memudahkan mengatur audio dan meter cluster, dengan tetap konsentrasi mengemudi. Rocky juga dilengkapi dengan power mode, yang meningkatkan akselerasi mobil secara seketika. Khusus varian DCVT, dan semakin nyaman dengan tilt steering, yang memudahkan mengejas ketinggian stir, disesuaikan kebutuhan pengemudi. Pada bagian kanan bawah stir, terdapat dua tombol, yaitu ASA dan VSC. Fitur ASA dan VSC dapat dimatikan dan dihidupkan melalui dua tombol tersebut, dan reminder-nya akan tertera di meter cluster. Setelah itu, di bagian sebelah kiri stir, terdapat 9 inci Duadin Touchscreen Head Unit, dengan desain floating yang trendy dan audio yang canggih. Dengan sistem audio yang paling terbaru, Android Auto dan Apple CarPlay, yang membuat seluruh aplikasi di handphone dapat langsung terhubung dengan head unit. Aplikasinya seperti Google Maps, Spotify, WhatsApp, dan banyak aplikasi lainnya yang dapat diatur sesuai kebutuhan pengemudi, serta voice command yang terhubung dengan Google Assistant untuk Android, dan Siri untuk Apple. Untuk memberikan komen via suara, hanya dengan menekan tombol voice command di stir. Head unit ini juga didukung dengan dua tweeter dan empat speaker, yang menghasilkan suara baik untuk penumpang di baris pertama dan kedua. AC digital berdesain modern yang memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin. Menyalakan mobil semakin nyaman dengan start-stop engine button tanpa menggunakan kunci. Dan tetap nyaman selama perjalanan dengan power outlet dan USB port, mendukung gaya hidup digital pengguna Rocky. Nah, pada bagian pintu, semakin sporty dan stylish dengan perpaduan warna hitam dan silver dengan aksen merah. Dan semakin nyaman dengan soft pad pada door armrest. serta semakin nyaman saat membuka dan menutup kaca mobil dengan power window dan power window lock. Dan semakin mudah dan rapi menyimpan barang dengan 15 storage. Di baris pertama, dua cup holder, dua smartphone holder, dua door pocket bottle holder, glove box, dua front console storage, console box, under seat tray. Dan di baris kedua, dua door pocket bottle holder, dan side back pocket.